Intro Beberapa waktu lalu kondisi kesehatan Ruben Onsu tengah menjadi perbincangan publik Kali ini Ruben Onsu kembali menyinta perhatian publik lantaran dirinya tengah dilarikan ke rumah sakit lagi Sebelumnya Ruben Onsu melakukan tes MRI Dan beberapa penyakit di dalam tubuh suami Sarwena itu pun terkuat Ruben Onsu mengatakan ada dua penyakit yang bersarang di otaknya Hingga membuat dirinya kesusahan untuk beraktifitas dengan normal Kemarin aku sudah MRI Jadi ada bercak putih di bagian otak Dan yang kedua juga ada Mason Syndrome Ucap Ruben Onsu dalam kanal Youtube Trans 7 Oficial Selain itu Ruben Onsu juga mengatakan Jika dirinya sering merasa tidak kuat berada di ruangan yang dingin Hal ini yang membuat pandangan Ruben Onsu sering menjadi kabur Tidak kuat dalam suhu dingin Penglihatannya paling lama Kayak orang payai kontak lens ucapnya Dan kali ini hari pertama di rumah sakit di Singapura Mudah-mudahan saja Ruben Onsu segera pulih dari penyakitnya Dan sehat walapiat Dan bisa beraktifitas kembali lagi ya guys Yang dimana para pen sudah menunggu kehadiran Ruben Onsu di layar kaca ya guys Dan mudah-mudahan juga The Onsu Family sehat selalu Dan banyak risikinya tentunya ya guys Yang paling utama itu kesehatan ya guys Oke mungkin asik itu saja Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton